Perkenalkan nama saya Pendi, ketepatan usaha belajar bragging dan fetening domba kambing yang bertempat di Desa Njanggan, Kecamatan Boncomantan Pada kesempatan hari ini, sebelumnya mohon maaf teman-teman senior, pesepuh, peternak Di sini saya pemula, jadi masih butuh banyak belajar untuk berbudidaya baik domba atau kambing, khususnya yang ada di kandang saya ini makanya masih banyak kekurangan di sana sini kaitannya dengan proses usaha budidaya kambing domba ini ketepatan di kandang kami ada beberapa ekor karena kita sekarang lagi fokus di bragging ya jadi tidak begitu banyak karena masih belajar juga masih ngasuh ilmu, jadi tidak begitu banyak di sini ada satu pejantanya F1 Berber kemudian ada teksel ini yang di kandang credit ada satu lagi untuk pejantanya ya itu sementara yang kita miliki karena kita masih awal masih butuh banyak mengasuh ilmu belajar untuk menjadi peternak yang lebih baik mungkin itu mas, yang ultimanya yang ini, ini teksel ini mas teksel mas ini, ini kata orang-orang teksel tapi ini bulunya kok kasar, tidak selembut kayak biasanya gitu atau gimana ini disilang kenapa ini kok, biasanya kan kalau lihat teksel bulunya bulu kapas kriwil-kriwil tapi ini bulunya kaku ini kalau dulu dia bilang yang punya mas ini teksel disilangkan dengan Domba Wonosobo makanya disebut sebagian orang daerah Wonosobo ini julukannya Dombos Domba Wonosobo ya sebenarnya ya teksel gitu loh karena disilangkan Domba Murni Wonosobo mungkin ya jadinya dinamakan Dombos kalau yang ini makanya bulunya agak kasar agak kasar kalau ini gimana, tinggi apa pendek kayak kalau seperti ini biasanya mas kalau teksel itu cenderung dijogrok tinggi tinggi, besar, itu kalau teksel kalau teksel biasanya kriteriannya bisa dilihat ciri-cirinya modelnya kayak gitu jadi tinggi, terus ya besar cara lain kalau dengan yang merino kalau merino biasanya main dilebar badan tapi kurang sebegitu tinggi biasanya gitu mas yang saya ketahui ini udah berapa tahun ini mas? dari beli? ini disini kurang lebih sekitar baru satu tahunan kurang lebih mas disini udah poel berapa kali ini? kayaknya ini baru dua pasang mas saya beli poel sepasang ini dulu mas ini sekitar dua pasang kalau ada ya tapi ini kayak kebesaran ini ini ganjil ya lehernya dingkluk karena kan ini istirahat dari jadi berjantan mas jadi betinanya udah pada bunting kita istirahatkan karena ini saya ikat mas jadi dia agak ketekan ke bawah seandainya enggak diikat ya enggak karena sering tarung dengan yang yang sebelahnya ini yang sering tarung ini saya ikat dua sampai mas karena dia punya daerah darah garut ya garut itu cenderung apa ya petarung mas jadi sering dengan ini sering sering berlecek gitu loh mas kalau ini kepalanya bener-bener besar iya hitungannya jumbo mas itu cuman kita enggak berani membesarkan kalau dibuat pejantan kan kasihan mas dilihat kaki-kakini luar becek full ya mas ya? ini satu meter satu meter belakang satu meter lebar kalau yang ini ada satu meter mas kalau yang sebelah-sebelahnya ini sekitar sembilan puluhan ini sangat gemuk kalau yang ini tadi? F1 dorper mas F1 dorper ciri utamanya dorper gimana itu mas? biasanya kan ada sertifikatnya mas terus ini kalau kalau ini memang karena sudah disilangkan dengan garut garut jadi ini kepalanya tanduknya ikut garut tapi bodinya ini saya ikat sih mas segeranya biasanya kalau ekornya nah itu ekornya akan ada mas hilang mas digunting atau? itu dari sarannya udah kayak gitu mas dari lahir atau digunting? ya itu dipotong memang memang dipotong mas kalau lahir tetap semua punya punya ekor tapi bulunya kapas ya ini lembut ini ya sebenernya ini 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 apa namanya kalau dorper aslinya mungkin mungkin kayak gini ya mas karena ini kasar cukur mas kasar cukur tapi punya ini rambut kasar disini ya ada 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 sangar ini usianya ngomong ini belum powel kok mas masih belia juga ini loh ini tapi kayaknya sudah udah sangar tua gitu hahaha belum belum itu belum powel mas tapi dia sudah produk gitu loh sebenarnya kalau atol orang branding kan belum puluh terus ini irteknya apa ini? dari ini dari PT nya dulu yang punya mas cuma udah digigiti habis mas tinggal angka apa ini? 49 gitu untuk harga dulu ini yang ini harga berapa dulu? dulu saya beli kalau enggak salah 6,5 apa berapa ya dulu 6,5 udah 6,5 kalau enggak salah kalau enggak beli dulu kalau yang ini? itu lepas sapih waktu itu 4,5 gak salah mas lepas sapih ya berarti usia tidak mudah hahaha berarti kambingnya kambing unggul semua ya berharganya fantastis ya karena kalau branding itu kan menghendaki hasil yang bahasanya maksimal ya mas kasihan kalau nanti menanggung karena pemeliharanya orang branding sepengetahuan saya mas waktu sama dombanya yang jelas genetiknya harus difikirkan makanannya sama kalau nanti genetiknya enggak enggak kita pilih yang maksimal nanti rugi di waktu dan persen jadi di manajemen brandingnya kita juga dulu awalnya sih biasa mas kejantannya biasa tapi ternyata di genetik yang biasa dengan waktu yang sama jumlah makan yang sama sesuai porsinya perkembangannya beda hasilnya beda akhirnya kita banding setir kita cari kejantan yang genetiknya istilahnya ya yang baiklah yang baik sementara kuatnya beli-beli yang masih menengah ya nanti pelan mencari yang lebih baik lagi karena masih belajar terus ya yang ini 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 apa ini kalau ini kres teksel mas teksel juga kres teksel warnanya karena warna coklat ini dari teksel sendiri atau dari biasanya silangan sih mas kita kadang-kadang putih musuh putih bisa ada hitamnya mas karena genetik sebelum-sebelumnya atau gimana kita juga kurang tahu jadi putih musuh putih pun kadang muncul trotol soklat kadang bisa aja bercak hitam padahal jantan bedunanya polos putih makanya kita enggak tahu itu itu ikut mbahnya atau buyutnya kita sudah enggak ngerti ini kalau ini belum foil ini belum mas dengan ini kalau ini lebih kuat di genetik tekselnya kalau ini lebih kuat di genetik merino nya mas tapi untuk wajahnya bukan enggak enggak banyak bulu merino sini sini kan itu kembali ke jenis pejantan dan betina ya mas ada yang grid super ada yang grid biasa itu memengaruhi di hasil makanya kalau pejantannya itu main asal kan kasihan mas karena pasar itu sekarang sudah tahu mas jenis itu sudah tahu apa ya pelaku budidaya ternak itu sudah mulai mengerti paham wow kalau merino itu yang biasanya full blue itu lain gridnya dengan merino yang bulunya cuman sampai sini ada sampai cuman tinggal mulut dengan mata aja itu sesuai dengan grid kalau ini tahu merino nya dari dari mana ini ini dari texturnya lebar badannya terus kalau kepala ini kepalanya merino mas kepalanya merino ini kan dicukur mas ini bulunya sampai sini loh mas oh gitu karena ini dicukur itu juga dicukur oh sebenarnya gondrong juga ini pipinya sebenarnya gondrong ini kan dilihat bulunya kan sampai sini loh ini ada ini ada tumbuh bulu cuman kan dicukur karena dicukur gitu loh baru waktu datang dulu kan karena gimbal mas tak cukur tak bersih kalau sekarang ini di harga berapa? kalau kalau ini ya paling bukaan sekitar 4 ribu mas ngego 4 ribu ngego yang ini 4 ribu ngego 4 ribu ngego untuk kaki-kaki ini besar mana? sama kalau kaki biasanya sesuai lah mas sesuai kalau itu kayaknya cuman bedanya dia lebih tinggi lebih tinggi ya selanjut ke sebelahnya lagi ini 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 hasil crossingan Garut mas crossing Garut ini usia kurang lebih 8 jalan 8 bulan saya ini ini bapaknya sudah keluar ibunya sudah keluar tinggal tinggal anak satu ini karena kemarin itu pejantannya memang super aku coba nahan ini jadi tahun dulu sampai gede sampai gede banget pejantannya simetris simetris gede mas memang apa ya kategori ikut kontes gitu loh dulu dulu pejantannya dapat harga berapa bapak ini ini dulu pejantannya 6,5 mas 6,5 6,5 kalau dari segi badan badannya ramping memang enggak enggak gendut kayak gini ya karakternya kan beda mas senis genetiknya beda jadi kalau daging ke daging ke texel merino terus kalau ini memang bias biasanya untuk kontes makanya ini tak ikut semuanya mas yang tanduk-tanduk ini tak ikut ini apa rusak kalau enggak itu udah patah mas berapa biji itu sudah 3 biji mas kemarin enggak tak ikut itu sudah wah enggak karu-karuan ini yang kayu apa yang bambu yang kayu mas tapi kalau misalnya bambu enggak patah kayak awet ya kalau di tak iya tetep kerasan ini mas kira-kira tetep ujung-ujungnya juga kacau nanti aja makanya tak ikut mas ini membatasi ruang gerai dia masih kecil udah kayak gini